Pemirsa kecelakaan beruntun melibatkan tiga unit kendaraan yakni mobil, sepeda motor, dan bus yang tidak diketahui identitasnya terjadi di jalan raya di Ngawi. Akibat kejadian itu, satu orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan raya Ngawi menuju Solo, desa Gebarang, kecamatan Kedunggalar Ngawi. Kecelakaan melibatkan mobil dan seorang pengendara sepeda motor. Kecelakaan terjadi saat korban pengendara sepeda motor atas nama Wakini, 70 tahun, warga desa Ngale, kecamatan Paron Ngawi, melaju dari arah kota Ngawi menuju Solo. Melaju searah di depannya, mobil yang dikemudikan oleh Rusdianto, 58 tahun, warga desa Jurrejo, kecamatan Ngawi kota. Sesampainya di lokasi kejadian, mendadak pengendara sepeda motor terjatuh setelah gagal mendalui mobil itu. Sepeda motor menyenggol bagian kanan belakang mobil. Korban yang terpental hingga ke lajur sebelah kanan. Dari arah berlawanan muncul bus yang tidak diketahui identitasnya. Korban tewas di lokasi kejadian. Sementara, bus yang menabrak korban tidak berhenti dan terus melaju ke arah kota Ngawi atau Surabaya. Oh, dari ketelakaan itu Pak? Oh, dari arah timur itu ada Inupa sama motor kan. Terus dari arah barat ada bus. Motornya itu menginggol Inupa kan, langsung beruling. Dari arah barat ada bus. Terus terlindas gitu ya Pak ya? Kayaknya terlindas mas, kayaknya. Itu posisi korban diri gimana Pak? Meninggal dunia. Berapa orang Pak? Satu orang. Oleh petugas, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Kedaraan sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan diamankan petugas sebagai barang bukti. Hingga kini petugas masih melakukan pengejaran terhadap bus yang kabur, usai menabrak korban hingga tewas tersebut. Itu Ayu, JTV, Ngawi.